Sumatera Halal Destination and Investment Promotion Center, SUMED, mempersatukan segala kekuatan potensial, sumber daya manusia, sumber daya alam, posisi strategis, kondisi geografis, religi, kultur, dan historis. Untuk keadilan dan kemakmuran rakyat di Sumatera. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 punya pemain yang berkualitas punya pemain berkualitas juga apalagi sekarang PSG dilatih oleh salah satu pelatih terbaik saat ini Bang Aldo yaitu Maurocio Pochettino oh Pochettino saya agak semangat untuk menyampaikan ini untuk Maurocio Pochettino ini untuk sosok pelatih ini ini jangan diragukan lagi mengenai sosok Pochettino ini Bang Aldo dia sempat membawa Tottenham ke final Liga Champion itu di saat itu melawan Liverpool itu finalnya Inggrisnya 2019 Bang Aldo jadi kita gak bisa menganggap PSG ini dilatih dengan pelatih yang hebat ya gitu jadi kita gak bisa memprediksi nih ini sulit diprediksi nih Bang Aldo apalagi kalau menurut saya ini pertandingan yang sangat seimbang Bang Aldo ya betul betul bagaimanapun PSG mempunyai mental ya mentalitas tapi kalau untuk di UCL kita melihat sosok tim seperti PSG ini kurang kurang ya Bang Arya kurang kalau saya lihat ya Bang Aldo jangan salah PSG di musim terakhir mereka jadi finalis di UCL tahun 2020 pada saat itu melawan bermuncin Bang Aldo oh iya luar biasa ya lawan muncin ya Bang Arya luar biasa nih ini jangan ya berarti dari antara Barcelona dan PSG kita gak bisa untuk memprediksi karena mereka sama-sama kuat nih Bang Arya mungkin disini Barcelona akan lebih diunggulkan karena bermain di kandang Barcelona oke untuk pemain kunci dari PSG nih Bang Arya ya tentunya tanpa Neymar mungkin PSG akan mengandalkan Mbappe ya sosok dari Mbappe sosok dari Mbappe pemain kunci dan berkualitas jadi kalau untuk absennya si Neymar jadi saya saya mungkin berpikir nih Bang Arya mengenai kekuatan dari PSG nya untuk melawan Barcelona saya kalau dari saya tentunya sangat berkurang ya berkurang karena tim seperti PSG memang harus kekuatan pun untuk menjamu tim seperti Barcelona ini untuk PSG nya kita udah membahas pemain kunci nih Bang Arya oke pemirsa Sumek TV ini kita break dulu bukan Bang Arya kita preview dulu mengenai PSG dan Barcelona ya Bang Arya oke baiklah pemirsa Sumek TV kita akan saksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati FC Barcelona Paris Saint-Germain selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Lakoni empat pertandingan dan dimenangi Keempat-empatnya nih Bung Arya Tak terkalahkan di empat pertandingan terakhir ya Ya betul Bung Arya Kalau kita lihat sisi dari Levi Zik ini Sesuai dengan Yang dibilang oleh Jermannya Dia Rotten Ini dia Rottennya setelah Bermunchen ya sepertinya Ini kalau kita lihat nih Bung Arya Mengenai pemain kunci Dari Levi Ziknya Bung Arya Ya mungkin kalau pemain kunci Dari Levi Zik ini adalah Dani Olmo dan juga Disitu ada Emil Forsberg Ya betul Dan juga disini gini Bang Aldo Levi Zik ini merupakan tim Yang sangat kompak Jadi dari bawah sampai atas Itu semua pemainnya rata Bang Aldo Betul sekali itu Bang Arya Apalagi di tahun musim 2019-2020 Itu Levi Zik merupakan Empat besar UCL Bang Aldo Kalau kita bicara dari segi Permainan Itu di lini belakang Levi Zik itu Mempunyai pemain yang Sangat tangguh Itu yang dibilang Dayot Upamecano Itu Bisa dibilang nih Bung Arya Lagi diincir-incirnya nih Lagi tim-tim besar nih Bung Arya Tapi kabarnya nih Bung Arya Si Dayot ini Upamecano ini Bung Arya Itu diincir oleh tim Sesama Bundesliga nih Bung Arya Betul sekali Yaitu Bayar Muncin Bung Arya Apakah sesuai dengan prediksi orang Apakah dia akan pindah ke Bayar Muncin Kita gak tahu ya Bung Arya Betul sekali Apalagi Erbilai Bijik ini merupakan Tim yang sangat baru Bang Aldo Ya betul Lahir pada tahun 2009 Tahun 2009 Bang Aldo Tahun 2009 Bang Aldo Luar biasa Dengan Dengan Barunya tim seperti ini Mereka udah Menjadi tim yang sangat Di Takuti di Eropa Bisa jadi sih Bang Aldo Bisa jadi Bisa jadi Apalagi Tim Jerman Seperti Erbilai Bijik ini Merupakan Kuda hitam Bang Aldo Iya Betul Untuk tahun lalu Seperti biasa Bisa Bihik ya Tidak Disangka-sangka Bisa Maju Terakhir disingkirkan oleh PSG Wah luar biasa Ini kita berbicara Pemain kunci Dani Olmo itu Bung Arya Seperti apa Dani Olmo itu Ya Kita Sepertinya Kita Kurang Asing ya Buat Pecinta sepak bola Di Bung Arya Mengenai Dani Olmo Di Bung Arya Karena pemain seperti Bukan hanya Pemain ya Bung Arya Tetapi tim Seperti yang saya bilang tadi Bang Aldo Pemain Bihik ini semuanya rata Tidak Memakai naf-naf besar Tapi mereka Menjelma menjadi klub Hebat Ini kalau kita lihat nih Bung Arya Dari segi Pelatihnya nih Bung Arya Taktik Dari cara permainan mereka Menjadi mereka tim tangguh Untuk di Jerman Maupun untuk di Eropa nih Bung Arya Iya betul sekali Luar biasa nih untuk Levi Zik nih Bung Arya Tapi kalau kita lihat Lawan yang akan dilakukan nih Oleh Levi Zik ini Di fase round 16 Besar Ini pemirsa Sumek TV Yaitu lawannya Liverpool nih Bung Arya Ini Liverpool Pemoleksi 7 tropi nih Bang Aldo UCE Wah luar biasa nih Bung Arya Kita bahas ke Liverpoolnya dulu Bung Arya Kini Liverpool Ya di EPL Itu mereka menelan kekalahan tuh Bung Arya Itu terakhir Lagi di tren buruk mereka ini Ya terakhir mereka lawan Leicester City Leicester City Di Kambik Bang Ya saya Saya sempat berpikir Kalau mengenai Liverpool ini Yang dulunya juara EPL Mereka akan bisa mempertahankan Tradisi mereka Apalagi di tahun 2019 Mereka menjuarai UCL Bang Aldo Iya luar biasa ini Jadi tidak sembarangan nih Bung Arya Untuk tim Levi Zik Untuk melakoni debutnya Melawan Liverpool Jadi untuk Liverpoolnya Bung Arya Kita bahas ini Bung Arya Empat laga sebelumnya Liverpool mengalami Tiga kekalahan Tiga kekalahan Dan juga kemarin dihajar oleh Sepila 7-0 Bang Aldo Bukan Di 7-0 itu Iya pada saat melawan Astun Pila ya Astun Pila Astun Pila Iya betul sekali Bukan Bung Arya Ini si Liverpoolnya Kemarin kalahnya Lawan Leicester Bung Arya Itu di pertandingan terakhir Bang Aldo Iya sebelum Lawan Leicester Ini Bung Arya Kita melihat Laga yang dilakoni oleh Liverpool itu Lawan City Mencet-cet Itu mereka kalah juga Ini Ini kita Lihat-lihat Kita kulit nih Mengenai Liverpoolnya Kenapa bisa Seperti Bung Arya Kalau saya pikir nih Bung Arya Ini saya pikir nih Kalau Liverpoolnya Lagi Apanya nih Bung Arya Lagi main-main Atau dia lagi Dan mungkin Kalau gini Bang Aldo Ini seperti Barcelona Di tahun 2020 Kemarin Jadi permainannya Sudah terbaca Bang Aldo Iya Apakah ada kutukan nih Bung Arya Mengenai IPL nih Bung Arya Yang dulunya juara Dan season berikutnya Mereka Terombang-gambing Kembali lagi Seperti kutukan Apakah itu kutukan Dari Liga Inggrisnya Tapi kalau menurut saya Itu gak menjadi kutukan Bang Aldo Apalagi Real Madrid Terakhir kemarin Hat-trick nih Bung Arya Liga Champion Oh Liga Champion Oh jadi kita Kutukan itu sudah hilang Iya kalau untuk di IPL ya Bung Arya Tapi kalau untuk di champion Kita gak bisa Memprediksi Sesuai dengan IPL Yang dilakoni mereka ya Bung Arya Untuk pemain Kunci dari Liverpoolnya Bung Arya Iya ada Muhammad Salah Dan juga ada Mane Iya Disitu kita tidak Bungkiri lagi Sosok sentral Iya betul sekali Dari Henderson Iya Anderson Disitu Kalau saya bilang General lapangan tengah Dari Liverpoolnya Setelah mereka kehilangan General lapangan tengah Terbaik mereka Yaitu Steven Girard Iya Dan juga Masuknya Tiago Alcantara Tidak terlalu berpengaruh ya Bang Aldo Iya kabarnya Itu Tiago Alcantara itu Bung Arya Mungkin lagi Menggambarkan Atau lagi Adaptasi Adaptasi Bener Bener Bang Arya Adaptasi dari mereka untuk Dari sepak bolanya Jerman Ke Inggris Karena bedanya Sepak bola Jerman itu Sama Inggris Sangat berbeda Karena sepak bolanya Inggris itu Permainannya Sangat cepat Dan juga Susah untuk diprediksi Iya betul Bung Arya Kita lihat Bagaimana Liga Inggris itu Dari tim bawah Bisa mengalahkan Tidak bisa diprediksi Tapi untuk Pemain yang absen Untuk Liverpoolnya Bung Arya Kita Kehilangan Back Tengah mereka Panjik Oh Virgil Pandey Disitu Dan gini Bung Arya Dari Beredar Suara kabar Dari media-media Saya yang baca Allison Ini Kambuh lagi Penyakit Karius versi 2 Karena saya lihat Pertandingan-pertandingan Sebelumnya Bung Arya Ini Yang dialami oleh Liverpool Kekalahan yang dialami oleh Liverpool Itu Blundernya Dari lini belakang Terutama dari Gibbernya Bung Arya Saya tidak tahu itu Bung Arya Entah kenapa itu Bung Arya Tapi dari segi pelatih Mereka Diatih oleh Jargon Klopp Itu luar biasa pelatih Seperti itu Karena Session Semusim Jargon Klopp Melatih Liverpool Masih Masih beradaptasi Dan berikutnya Mereka juara Itu luar biasa Mungkin ini Sangat terpengaruh oleh Kehilangan Sergio Panjik Ya Diri Panjik ya Karena Sosok Pertahanan Karena sentralnya Tim Itu di Lini belakang Itu Bung Arya Jadi Bung Arya Kalau kita Melihat nih Bung Arya Lepidik antara Liverpool ini Bung Arya Kalau saya lihat Ada Cara permainan Sepak bola Jerman Dan bertemu dengan Sepak bolanya Inggris Di Bung Arya Saya Bisa melihat Apakah ini Pertandingan seru Atau tidaknya Bung Arya Kalau sudah Di 16 besar Liga Champion Itu merupakan Tim-tim hebat Bang Aldo Jadi satu pertandingan Itu kita tidak bisa Memprediksi satu persatu Betul Karena disini Semua dihuni oleh Klub-klub hebat Jadi kita tidak bisa Melihat dari sisi Pemain ya Bung Arya Mungkin bisa jadi Lebih Ijik akan Memberikan kejutan Seperti tahun-tahun Sebelumnya Ini wanti-wanti Buat fansnya Liverpool The Reds ya Bung Arya Jadi Jangan kita Berpikir Bahwa Liverpool Akan menang muda Terhadap LVJ Karena LVJ ini Kalau kita lihat Ya Cukup tangguh Cukup tangguh Cukup bagus Untuk Apalagi di UCL ya Di lini belakang LVJ ini sangat kuat sekali Betul Kalau untuk Liverpoolnya Bung Arya Kalau sedikit Kita pembahas Ini Bung Arya Mengenai Mohamed Salah Kembali on fire Lagi nih Bung Arya Dulu mereka Liverpool itu Ada tiga striker Firmino Mane Mane Disitu Luar biasa Musim lalu Trisulanya Liverpool Trisulanya Liga Inggris Betul Betul sekali Bung Arya Apakah Levi Ijik ini Akan bisa meredam Kekuatan Lini serang Dari Liverpool Kalau saya melihat Levi Ijik Sekarang ini Persis seperti Atletico Madrid Lima tahun lalu Sama Semuanya dari belakang Sampai Pemain depan itu rata Oh gitu ya Bung Arya Ini Atletico Madridnya Versi 2021 Untuk Di pertandingan ini Jadi Bung Arya Untuk Levi Ijiknya Bung Arya Mengenai Pemain-pemain Yang tidak berkelas Kata orang Bung Arya Karena dari pemain Mereka agak kurang Tenar Seperti Liverpool Jadi harapan Mungkin ya Bung Arya Pertandingan disungguhkan oleh Levi Ijik Dan Liverpool itu Sangat menghibur Sangat menghibur Dan juga Ya mungkin Pensnya Liverpool Spot jantung Karena mereka Berpikir Karena Liverpool Yang pertandingan Dilakukan Sebelum Mengalami trend buruk Ya trend buruk Bung Arya Jadi untuk itu Bung Arya Ke Liverpoolnya Kita tidak bisa Memprediksi Dan untuk Levi Ijiknya Kita tidak bisa Memprediksi Untuk skornya Mungkin kita bisa nih Bung Arya Cara permainan Karena di lapangan Bola-bulat ya Bung Arya Untuk itu Pemirsa Sumaik TV Kita akan saksikan Freeview Dari Levi Ijik Dan Liverpoolnya Selamat menyaksikan Selamat menikmati Pemirsa Sumaik TV Setelah kita mulai Melihat Freeview dari RB Levitic And Liverpool Bung Arya Kita membahas Untuk line up Karena banyaknya Absen pemain-pemain Dari Mungkin dari Levi Ijiknya Dan Liverpoolnya Di situ Liverpool tidak Didampingi oleh Back tengah tangguh mereka Van Dijk Di situ mereka kehilangan juga Diego Jota Bung Arya Ya itu sangat Berpengaruh sekali Bang Aldo Apalagi Van Dijk merupakan Pemain kungsi Liverpool Di dua tahun terakhir ini Juga bersaing dengan Cristiano Ronaldo Dan juga Lionel Messi Di Ballon d'Or Ini untuk Si pemain Dari line up Si Levi Ijik Ini sempat diragukan Tampil Yaitu Emil Falsberg Itu sempat diragukan Karena itu pemain kunci juga Dari Levi Ijiknya Bung Arya Disitu Sama-sama lah Bung Arya Keadaan dari tim Kedua tim ini Sangat-sangat Diragukan untuk Pemain-pemain yang dihuni Oleh pemain-pemain Intinya Kekuatan penuh ya Bung Arya Tapi itu tidak akan mengurangi Hipporia dari pertandingan Indonesia Karena ini Mulainya UCL ini Bung Arya Memang bukan hanya Pemain-pemain Kalau saya pribadi Bang Aldo Di tanggal 14-15 Februari Itu bukan Valentine Yang saya tunggu Tapi Liga Champion Iya Liga Championnya Bung Arya Itu luar biasa Bung Arya Untuk prediksi skor nih Bung Arya Kita prediksi skor nih Untuk Levi Ijiknya Dengan Liverpool Bung Arya Skor dari Bung Arya Mungkin kalau dari saya pribadi Ini kan akan bermain Di markasnya Lepijik Bang Aldo Tentunya Saya memprediksi Mungkin skornya Akan dimenangkan oleh Lepijik Oke Dua satu Dari Bung Arya Pemirsa Sumek TV Kalau dari sayanya nih Bung Arya Untuk prediksi Levi Ijik Dan Liverpool Itu saya Memprediksikan skor Yaitu Imbang Imbang Dengan skor Satu sama Bung Arya Sepertinya beliau ini adalah Pesnya Liverpool juga Pemirsa Bukan gitu Bung Arya Bukan gitu Karena saya melihat prediksi ini Bung Arya Dari Dari Tim Dari tim Ya tim Dan juga Apanya Kekuatannya Kekuatan Dari pemainnya Pemainnya Bung Arya Karena saya lihat Bung Arya Liverpool Tidak dihuni Pemain-pemain Kekuatan Dan lagian Liverpool Sekarang lagi Jeblok-jebloknya Bung Arya Dan Kenapa saya bilang Imbang Satu sama Karena Disitu Dragon Club Tidak Tidak Ya Sepertinya Tidak Ingin Tim Liverpool ini Kebawah belasan Mungkin ya Apalagi mungkin Di IPL Waktunya bangkit Bung Arya Waktunya bangkit Melihatkan Kepada Fans mereka Sesuai dengan Motul Liverpool You never walk alone Karena mereka Tidak berjalan sendirian Karena mereka dapat Dukungan penuh Dari Tidak salah ini Pak Caldo Pak Caldo Pastinya Liverpool Ini saya Tidak salah Gini Karena saya Tau Liverpool Saya sangat Saya sangat Suka Dengan Ciri khas Mereka Itu Pemain-pemain Mereka Dengan Apalagi Support Salah satu Team Terbaik di dunia Iya Itu Liverpool Bung Arya Disitu Tau Liverpool Ada Steven Gerard Benjir Pernah Tore Luar biasa Dulu Bang Arya Jadi Kenapa saya Prediksi Imbang Satu Sama Karena Saya Lihat DNA Liverpool Dan satu lagi Ini di markasnya Levi Tidak akan Menyenyakkan Waktu Untuk Pertandingan Dilek Pertama Mereka Karena Mereka Ingin Juga Tampil Di fase RON Berikutnya Bukan Hanya Liverpool Juga Sesuai Dengan Sesi Pertama Bung Arya Sepak Bola Menunjukkan Sportivitas Permainan Menghibur Karena Sepak Bola Ini Pemarsatu Bangsa Betul Sekali Betul Ya kan Bang Arya Untuk Ini Malam pada Hari ini Kita Cukup nih Bang Arya Untuk Pembahasan Kita UCL RON 16 Besar Dari Barcelona Kita Tetap Mengikuti Protokol Kesehatan Bang Aldo Iya Betul Untuk Dari Bang Aryanya Tetap Mengikuti Protokol Kesehatannya Walaupun Itu Diluar Ketika Nobar Dengan Teman-teman Dijaga Sesuai Dengan 3M Ada Pun 5M Yang penting Jaga Kesehatan Ya Bu Haria Mau Nomor Dimana Untuk UCL Pertama Tahun 2021 Terserah Ya Bu Dan Juga Untuk Spok Bola Indonesia Cepat Bangun Bang Betul Jadi Kalau Saya Lihat Munculnya UCL Memang Ditunggu Tunggu Bung Kadang Orang Tidak Tidur Menunggu Welcome To UCL Welcome To UCL Is Luar biasa Oke Oke Bu Rinsas Mek TV Untuk Pada Malam Hari Ini Kita Akan Melanjutkan Lagi Program Kita Di Bung Haryah Soccer Center Kita Untuk Di Kamis Malam Pertandingan Selanjutnya Antara FC Forto Melawan Juventus Pemir Favorit Ada Ada Ronaldo Dan Dilanjutkan Pertandingan Antara Dormun Dan Supila Wah Luar biasa Ini Oke Bermis Sumek TV Kita Pamin Undiriri Ya Bung Aria Dan Saya Naldo Dan Saya Arya Munte Selamat Malam Salam Olahraga Sumatera Halal Destination And Investment Promotion Center Sumek Mempersatukan Segala Kekuatan Potensial Sumber Daya Manusia Sumber Daya Alam Posisi Strategis Kondisi Geografis Religi Kultur Dan Historis Untuk Keadilan Dan Kemakmuran Rakyat Di Sumatera Bermade Bermade I La La Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!